Lonjakan COVID-19 yang hingga kini terus terjadi di berbagai daerah mengakibatkan ruang isolasi di rumah sakit mulai penuh. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah mencari alternatif untuk mengatasi lonjakan penderita COVID-19. Di Indramayu, Wisma Haji akan dijadikan tempat penanganan pasien COVID-19. Hingga Rabu Siang, sejumlah petugas terus berupaya membersihkan lingkungan Gedung Wisma Haji di Kabupaten Indramayu. Dalam waktu dekat ini, Gedung Wisma Haji Kabupaten Indramayu akan dijadikan sebagai salah satu tempat alternatif untuk menangani pasien COVID-19 yang kian meningkat di Indramayu. Rencananya di Wisma Haji ini akan disiapkan sebanyak 50 tempat tidur untuk pasien COVID-19 dan juga akan menambah sejumlah tenaga medis yang diambil dari beberapa puskesmas untuk diperbantukan dalam penanganan lonjakan kasus COVID-19 ini. Upaya tersebut dilakukan mengingat hingga saat ini lonjakan COVID-19 di sejumlah daerah terus mengalami peningkatan termasuk di Indramayu dengan sejumlah ruang isolasi di beberapa rumah sakit sudah mulai dipenuhi pasien COVID-19. Diharapkan dengan menjadikan sementara Wisma Haji untuk penanganan COVID-19 dapat mengurangi beban di sejumlah rumah sakit di Indramayu. Kalau dilihat ini adalah keterbatasan dari rumah sakit kita. Saat ini kita akan membuka tempat-tempat seperti rumah sakit yang di PMC, ya kan insya Allah, terus Wisma Haji untuk menanggulangi yang tidak dapat ataupun yang sudah mungkin parah ya. Dan mereka ini karena tidak pedulinya ini, jadi kalau pada saat sakit nanti dululah, nanti pada saat sudah ini baru mereka ke dokter. Selain Wisma Haji, pemerintah Kabupaten Indramayu juga akan menambah 30 tempat tidur di rumah sakit PMC. Hingga tanggal 22 Juni, jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Indramayu mencapai 10.147 kasus, masih perawatan dan isolasi sebanyak 1.434 kasus, dengan kesembuhan mencapai 8.427 kasus dan meninggal sebanyak 286 kasus. Jeri Komara, Indramayu